Beberapa waktu lalu, Pemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar pertemuan dengan pegawai negeri yang dipekerjakan atau PNJD di KPK dari unsur Polri. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas polemik pemberhentian Brigadir Embra Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dari rekaman suara saat pertemuan dari anggota penyelidik KPK yang merupakan PNJD di KPK dari unsur Polri tersebut kini beredar di media sosial. Dilansir dari tribunews.com, dalam rekaman tersebut PNJD di KPK dari unsur Polri menegaskan bahwa Endar Priantoro harus tetap bertugas di KPK dan menjabat sebagai Direktur Penyelidikan. Pernyataan itu disampaikan kepada Ketua KPK, Firly Bahuri, yang diduka menjadi pimpinan rapat. Ia menambahkan jika memang Firly Bahuri tetap mengeluarkan surat pengembalian Endar Priantoro ke Polri, maka pihaknya menyatakan bakal work out dalam rapat. Pernyataan dari seorang anggota penyelidik yang identitasnya tidak terlalu jelas disebutkan itu lantas dijawab oleh Firly Bahuri. Firly meminta kepada yang bersangkutan untuk duduk terlebih dahulu guna memberikan kesempatan dirinya untuk menjelaskan. Dalam rapat tersebut, Firly secara tegas menyatakan kalau keputusan untuk mengembalikan Endar Priantoro ke Polri bukan semata dirinya yang memutuskan. Dirinya juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah pribadi dengan Endar. Bahkan Firly juga menyebut kalau dia tidak berkonflik dengan seluruh juniornya di KPK. Dari rekaman tersebut terdengar pula sedikit kericuhan di ruang rapat. Namun secara jelas, anggota penyelidik KPK itu tetap memutuskan untuk keluar ruang rapat. Sebelumnya pencopotan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK oleh pimpinan Firly Bahuri CS menuai polemik. Para penyelidik dan penyelidik asal Polri di KPK mendukung agar Endar Priantoro tetap bertahan di Komisi Antikorupsi. Mereka melakukan pertemuan dengan lima pimpinan KPK pada selasa 4 Maret 2023 untuk menyampaikan protes. PNJD Polri di KPK ini mempertanyakan alasan dibalik pengembalian Endar Priantoro ke Mabos Polri. Namun pertemuan yang berlangsung sekira satu jam itu menemui jalan buntu. Bahkan salah seorang pimpinan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik apabila mereka memprotes pencopotan Endar dari KPK. PNJD Polri di KPK ini pun tidak puas dengan jawaban pimpinan KPK serta tim Birohukum terkait alasan yang disampaikan. Oleh karena itu, sebagian penyelidik dan penyelidik memilih meninggalkan ruang rapat.